Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Sobat semua Pada kesempatan kali ini Kita akan coba membahas Cara memaksa Pohon mangga Agar bisa berbuah Pohon mangga ini asalnya Dari cangkok Dan ini sudah saya paksa Beberapa bulan sebelumnya Dan hasilnya Alhamdulillah sudah Bisa berbuah Hampir di semua batang Yang saya paksa Yang saya potong kulit luarnya Mari sama-sama kita akan Peragakan bagaimana caranya Untuk sobat yang telah melihat video sebelumnya Mungkin cukup paham caranya Dan disini saya akan terangkan kembali Kemungkinan ada sobat yang belum mengerti Dan belum mengetahui Cara memaksa Pohon mangga Agar bisa berbuah Cara ini bisa kita praktekkan pada mangga yang Hasil dari biji Jadi kita menanamnya dari biji Ini bisa kita aplikasikan Untuk caranya disini Sebelum kita Mulai Kita perhatikan dulu Untuk Pohonnya Jadi jika seperti ini Pohonnya bercabang Seperti ini Dan disini ada Batang yang kecil Ini bisa kita paksa Disini Jadi di atas Batang Jadi jangan disini Jadi kita buat disini Dan Kita bisa paksa disini Jadi usahakan Paling tidak kita Sisakan satu batang Walaupun kecil Untuk pertahanan akar Tapi jika tidak ada Cabang seperti ini Batang sekunder Kita harus potong di Bagian per batang Dan kita sisakan Satu batang Jangan kita potong Mungkin cukup Dipahami Seperti ini Ini ada Lima batang Dengan yang kecil Dan kita Sisakan satu batang Jangan kita Potong untuk kulit Luarnya Dan untuk caranya Dan untuk caranya Disini bisa sobat lihat Kita buat Seperti kita Mau mencangkok Jadi kita potong Jadi kita potong kulit luarnya Melingkar Dan kita potong Dan kita potong Bawah dan atas Ukurannya kurang lebih Satu sentimeter Seperti ini Seperti ini Jadi jangan terlalu lebar Atau terlalu panjang Dan selanjutnya Dan selanjutnya kita Krok untuk Kambiumnya Persis seperti Mau mencangkok Dan untuk batang Batang yang agak kecil Kita buat Kurang lebih Setengah sentimeter Jadi jangan terlalu besar Hanya Satu sentimeter saja Dan cabang ini Ini tadi terlalu besar Saya Memotongnya Jadi Batang yang satu ini Agak lambat Bisa menyambung kembali Berbeda dengan Batang yang Saya potong Lebih kecil Lebih pendek Ini sudah menyambung Jadi batang yang atas Dan batang yang bawah Polinya sudah menyambung Terus Yang ini juga Sudah menyambung Yang ini sudah menyambung Dengan yang bawah Ini juga sudah menyambung Dan jika sudah Kita potong seperti ini Biasanya untuk Batangnya akan Sedikit Membengkak Dan untuk bagian ke atasnya Akan seperti ini Jadi dia akan Tumbuh Bintik-bintik Seperti ini Ini tandanya Batang mulai Menua Dan biasanya Jika sudah seperti ini Ini akan Cepat Bisa berbunga Dan berbuah Saya akan tunjukkan Batang yang tidak Saya potong Kulitnya Ini batang yang Tidak saya potong Dan ini Tidak saya potong Yang ini sudah Saya potong Dan kita akan Lihat Hasil dari Pemaksaan Pohon mangga Yang telah kita potong Kulit luarnya Biasanya setelah kita potong Kulit luar Batang mangga Seperti yang kita Peragakan tadi Setelah kurang lebih 2 bulan Jika memang sudah tua Ini akan muncul Tunas baru Di bagian pucuk Dan berbarengan dengan bunga Atau kembang Dan jika memang Pohonnya masih sangat muda Biasanya agak lambat Bisa sampai 4 bulan Baru dia akan Muncul Tunas baru Berbarengan dengan bunga Atau kembang Dan Seperti bunga Atau kembang Mangga ini Ini adalah Batang yang terakhir Dan waktu itu Saya potong Kurang lebih Sudah 6 bulan Ini baru Keluar tunas Baru dan Keluar bunga Jadi Jangan heran Jika nanti kita Potong Kulit luarnya Seperti tadi Kita paksa Dan lambat untuk Keluar bunganya Jangan heran Karena memang Seperti itu Jadi tergantung Tua atau masih mudanya Pohon atau Batangnya Seperti pohon Mangga ini Ini ada yang 2 bulan Sudah keluar bunga Menyusul 3 atau 4 bulan Dan yang Batang terakhir ini Ini Sudah 6 bulan Baru Bisa mengeluarkan bunga Atau kembang Jadi tiap pohon Mungkin berbeda-beda Setelah kita Paksa Untuk hasilnya Dan seperti Pohon Mangga ini Yang saya Paksa Supaya Bisa berbuah Ini Saya potong Perbatangnya Dan hasilnya Tidak sama Ada yang Lebih dahulu Dan ada juga Yang memang Agak lama Mencapai 6 bulan Baru keluar bunga Mungkin untuk Pohon Mangga Yang asal dari Biji Ini Membutuhkan Waktu yang Cukup lama Menurut saya Ini saja Hasil dari Cangkok Setelah saya Potong Saya kerat Kulit luarnya Ini Usian 6 bulan Dari semenjak Pemotongan Baru keluar Bunga Atau kembang Dan hasilnya Nanti Biasanya Walaupun Tidak Begitu banyak Untuk buahnya Ini Insya Allah Akan tersisa 2 atau 3 biji Perpucuk Batangnya Yang tadinya Mengeluarkan Bunga Dan mungkin Tidak semua Pucuk Mengeluarkan Bunga Namun Ini Langkah pertama Agar pada Tahun Berikutnya Insya Allah Pohon Mangga ini Akan bisa Berbuah Seperti Pohon Pohon Yang lain Jika pada Musimnya Dan bisa kita Tambahkan Untuk Pupuknya Agar Pohon Mangganya Subur Mudah-mudahan Dimengerti Dan Bisa diambil Manfaatnya Saya Terima kasih Terima kasih Untuk Sobat Semua Yang telah Mendukung Channel Ini Mudah-mudahan Kita dapat Berjumpa Kembali Di Video-video Yang akan Datang Kurang dan Lebihnya Saya minta Maaf Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih